selamat menikmati atau yang belum tahu bagaimana caranya yuk kita simak video tutorialnya tapi buat yang sudah tahu gak apa-apa simak aja ya videonya tapi sebelum ke video tutorialnya jangan lupa klik tombol subscribe di bawah ini dan like, komen, dan share agar channel aku bisa berkembang yuk kita langsung aja ke video tutorialnya disini aku mau menjelaskan cara menyimpan video ataupun foto status whatsapp ke dalam galeri pertama-tama kita akan buka dulu aplikasi whatsappnya atau WAnya nah kita cari dulu ya nah ini kita buka dulu whatsappnya setelah itu kita pergi ke status ini status dari sekian banyak status kita akan pilih ini aku contohnya akan pilih yang yang seperti ini yang ini aja deh sebentar nah ini status dari whatsapp hp kita aku pilih yang paling atas ini buat contoh aja ya kita klik dulu statusnya nah disini ada status berupa video kita harus membuka dulu semuanya sampai selesai si status videonya kita harus lihat sampai selesai ya karena kalau misalnya tidak selesai takutnya nanti tidak terdownload nah ataupun foto kita juga bisa setelah itu kita keluar dulu dari whatsappnya lalu kita masuk ke file manager nah ini file manager buat teman-teman yang belum punya file manager bisa di playstore ya ada klik aja file manager nah setelah itu kita masuk ke penyimpanan internal klik penyimpanan internalnya lalu kita cari folder whatsappnya kita scroll dulu ya kita cari dulu folder whatsappnya nah ini kita klik aja nah ini setelah itu kita akan klik media nah disini tidak akan terlihat ya untuk foto ataupun videonya kita akan menampilkan opsi lain teman-teman klik di atas tampilkan berkas tersembunyi lalu akan muncul folder status nah setelah itu kita klik folder statusnya nah ini disini sudah menyimpan berbagai status dari whatsappnya nah kita pilih yang sudah kita buka kita buka atau kita lihat videonya tadi nah ini ini yang tadi sudah aku pilih untuk disimpan di galeri hp aku nah setelah kita sudah memilih ini ini videonya lalu kita pilih salin nah ini untuk berikutnya kita akan masuk ke penyimpanan internal lalu disini kita akan pilih folder dcim kita cari dulu dcim nah ini klik dcimnya setelah itu kita akan masuk ke folder kamera hp kita klik di mana kita akan simpan nah di bawah itu ada tulisan tempel ya pilih tempel dan itu sudah otomatis masuk ke galeri hp kita nah itu tadi teman-teman tutorial cara menyimpan video atau foto dari status whatsapp atau WA nya teman atau orang lain ke galeri hp kita semoga apa yang aku sampaikan tadi bisa bermanfaat buat teman-teman semua dan sampai ketemu lagi di video aku berikutnya thanks for watching bye assalamualaikum selamat menikmati selamat menikmati